hai 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 guys welcome to emadetrik sebelum kita ngebikin robot dan inovasi lain mungkin ada baiknya nih kita belajar dulu basic atau dasar dari robotika itu sendiri karena tujuan channel ini dibuat itu sebenarnya ingin mempermudah teman-teman yang nggak punya sama sekali basic robotik atau elektro atau elektronika dan pengen belajar robot mulai dari umur mungkin SD ya jadi gue bakalan ngejelasin dengan simple dengan sangat gampang dan tidak terlalu teoritis jadi kalau misalnya kalian ini master masternya robotika dan elektro kayaknya ini nggak cocok buat kalian karena ini emang diperuntukkan untuk beginner atau pemula nah kalau bicara listrik ya kan eh kalau kita bicara robot pasti berhubungan dengan listrik jadi ilmu dasar yang paling penting untuk kita pelajari adalah ilmu kelistrikan nah kalau bayangin listrik apa sih yang kalian bayangin sebenarnya kabel lampu kulkas TV WiFi colokan mati lampu jawaban kalian sih enggak salah simpelnya listrik itu energi utama yang dibutuhkan buat perangkat listrik supaya bisa beroperasi gitu sih simpelnya nah listrik itu sendiri ada dua jenis gitu kan ada listrik AC sama listrik DC AC itu alternating current arus bolak-balik sedangkan DC direct current atau arus searah nah bagi ngebedainnya gimana nih Bang gitu kan ngebedainnya ini gampang contoh di rumah nih kalau kalian ngeliat colokan colokan itu kayak colokan TV colokan di rumah lah pokoknya itu tuh listrik AC nah kalau yang DC contohnya itu kayak yang ada di HP kalian nih baterai handphone powerbank solar cell itu contohnya contoh gampangnya kalau teorinya nih listrik itu kan terdiri dari elektron atau motonegatif nih kalau listrik DC atau yang searah tadi arah elektronnya itu bergerak secara searah dari kutub positif ke kutub negatif seperti digambar sedangkan untuk alternating current atau AC itu arah elektron itu bergerak bolak-balik gitu Hai terus listrik AC yang dicolokan tadi sumbernya dari mana ya Bang nah listrik kita itu sumbernya itu dari generator generator apaan lagi Bang genetor itu peralatan yang bisa mengubah energi gerak jadi listrik biasanya tuh unitnya kita sebut dengan pembangkit listrik ada pembangkit listrik tenaga air tenaga uap tenaga gas panas bumi angin ntar gua bahas jenis dan cara kerjanya itu dan kita bikin pembangkit versi kecilnya sendiri dan gampang lah pokoknya dari bahan-bahan yang ada di sekitar kalian di video lain biar makin cakep terus listrik dari generator tadi itu disalurin melalui kabel listrik yang ada di pinggir jalan di gitu yang semrawut dah nah generator-generator yang telah dihubungin ke kabel-kabel tadi disalurin ke pabrik-pabrik omol dan rumah lupa ada tentunya Hai Nah kok yang dikirim ke rumah gua tuh listrik AC kenapa enggak listrik DC aja kan HP gua laptop gua tuh pakai baterainya tuh baterai DC nah ini dikarenakan listrik DC itu enggak bisa dikirim ke jarak yang jauh banyak tekornya pada saat di transfer melalui kabel lu kirim misalnya 10 volt nih DC nyampe rumah lu tuh bisa 4 volt 3 volt gitu analoginya sedangkan kalau listrik AC ruginya di kabel itu lebih sedikit karena itu kita menggunakan konsep listrik AC untuk disalurin ke rumah-rumah ke industri dan kebutuhan lainnya nah untuk belajar robot sendiri kita tuh lebih sering menggunakan listrik DC alias tegangan yang harusnya kecil lah jadi relatif aman buat kalian yang mungkin masih anak-anak itu terus kenapa HP gua Bang pakai listrik DC sampai sekarang itu belum ada media penyimpanan listrik AC gitu baterai sendiri itu baru bisa nyimpan listrik DC cuy karena itu HP lu laptop lu dan banyak device yang pakai baterai masih pakai listrik DC gitu kurang lebih gitu deh simpelnya Hai nah video berikutnya kita bakalan bikin-bikin inovasi inovasi terapan contohnya alat pembersih sepatu otomatis meteran otomatis alarm otomatis yang otomatis-otomatis kita bakalan bikin dan gua bakal tunjukin dimana beli barangnya gimana ngopraknya dari nol sampai jadi dan robot-robot sederhana robot-robot yang advance mungkin karena itu dukung channel ini dengan subscribe Nyalakan lonceng notifikasinya like dan share ke teman-teman kalian biar gue makan nih buat bagi ilmu gua yang gak seberapa ini biar kita bisa sama-sama belajar asik buat kalian yang ada pertanyaan tapi jangan susah sih pertanyaannya silahkan dan komen dibawah see you next time